Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan PJ Gupsu Agus Fatoni resmikan Pusat Riset Genomik Pertanian yang berada di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober. Hadir dalam persemian itu Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjunta, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Kajari Humbahas, Nurdin Kusumanegara, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Marta Napitupulu, Kapolres Humbahas, AKBPH Rie Ardianto, dan lainnya. Sebelum menuju TSTH II, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama rombongan disambut Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor di Hotel Ayola Dolok Sanggul. Kemen Komar Ves bersama Kemen Dagri dan TNI telah mengumpulkan 5.000 bibit terdiri dari spesies tanaman herbal dari seluruh Indonesia untuk dicari kandungan senyawa terbaik untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat alam yang terstandarisasi. Pak Presiden, kami laporkan program food estate di Sumatera Utara sebagai program strategis nasional telah memperoleh progres yang cukup signifikan dan terus dikembangkan. Pemerintah telah membangun infrastruktur dasar, penyediaan al-sintan, dan penguatan SDM petani. Budidaya Holtikultura sudah mencapai 650 hektare per hari ini dan juga dari lahan yang tidak produktif yang melibatkan investor serta hampir 450 petani dan pekerja. Dengan fokus pengembangan pada lima komoditas yaitu kentang, bawang merah, cabai, kubis jagung, pencapaian berapa komoditas sampai produktif nasional seperti kentang sebesar 22 ton, nasional 15 sampai 20 ton. Tantangan dihadapi berupa perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran musim dan peningkatan pola hama penyakit tanaman sehingga berdampak negatif pada produktif pertanian. Maka diperlukan penyediaan bibit unggul lokal karena selama ini masih banyak berasal dari impor. Untuk mengantisipasi ini, hal tersebut telah dibangun Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura TSTH II sebagai pusat research genomic pertanian untuk penyediaan bibit unggul bagi pengembangan food estate di Sumatera Utara maupun nasional. Pasal ini berperan pusat pelatihan SDM dan pengembangan teknologi mekanisasi pertanian yang terintegrasi dengan silver posture untuk sapi. Dan TSTH II Polung berada dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus dan dibangun area seluas 30 hektare yang berfokus pada research pengembangan tanaman herbal dan hortikultura secara terpadu. Proyeksi menjadi pusat research berkelas dunia yang berfungsi sebagai telasip akselerator dan hub hak kegiatan research nasional. Pembangunan TSTH II dilaksanakan dalam dua tahap di mana research pembangunan tahap I telah diserahkan pengelolaannya kepada ITDL oleh Mendikbud. Terdapat gedung research herbal dan pertanian yang berfokus pada teknologi genomik untuk menciptakan bibit unggul hortikultura dan komunitas pertanian lainnya, serta hilirisasi dan tanaman herbal, screen house dan smart green house untuk pembibitan dan pengujian. Kami laporkan, Bapak Presiden, pembangunan tahap kedua akan segera dimulai dan juga tahap pertama akan selesai dalam tahun ini. Kami laporkan juga, Bapak Presiden, kita memiliki peralatan laboratorium genomik yang canggih seperti next generating sequencing T7 yang paling canggih yang mampu mendeteksi genetik komunitas dengan akurasi 99 persen. Dengan ini semua, Bapak Presiden, saya kira dalam lima tahun ke depan kita tidak akan pernah import lagi, kita akan bisa memproduksi bibit-bibit yang canggih yang bisa dipelanuhkan oleh orang dunia. Dalam lima tahun ke depan juga akan dibuat penelitian-penelitian anak muda 70 orang yang bersama-sama pakar dari dalam dan luar negeri bekerja di tempat ini. Taman Koleksi Tanaman Herbal Nusantara dikembangkan TST H2 guna melestarikan kekayaan kenegaraan hayati Indonesia. Bapak Presiden, kami laporkan juga, Marfes bersama Kemendagri TNI dalam mengumpulkan lima ribu bibit terdiri dari spesies tanaman herbal dari seluruh Indonesia dengan teknologi genomik akan menemukan kandungan senyawa terbaik untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat alam yang standarisasi. Penelitian hortikultural telah dimulai untuk benih bawang putih untuk herbal, penelitian kemenyan sebagai tanaman kastoba, dan mendapatkan kandungan senyawa aktif yang terbaik untuk pengembangan produk minyak as, as siri, dan keratom, dan naga merah. TST H2 dikembangkan oleh Kemenko Marfes bersama kementerian dan lembaga badan yang sangat kompeten. Dan terima kasih sekali kepada ITB, BPPT untuk desain dan perencanaan terpadu, BPPT untuk pelaksanaan untuk pembangunan gedung dan lain-lain, dan konsel dan lain-lain untuk juga di fasilitas yang di dalam. Kepada Panin dan Iyasan Setia Budi Dharma, kami ucapkan juga terima kasih atas kontribusi, peralatan, dan pelatihan para peneliti di Tiongkok. Dan juga kepada Kedutusan Besar Tiongkok untuk berkerjasama, riset dan inovasi tanaman obat melalui Jinjang Universiti dan Beijing Genomic Institute. Bersama para peneliti handal Indonesia dari BRIN, ITEDEL, IPB, UGM, dan kepada Bapak-Ibu sekalian, saya usapkan terima kasih yang tinggi-tingginya. Selanjutnya, mohon dengan hormat Bapak Presiden untuk berkenan, memberikan arahan, dan sekaligus meresmikan pusat riset genomic pertanian. Presiden Republik Indonesia mengatakan perubahan iklim sekarang ini nyata dirasakan, dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara, tapi juga produksi pangan dunia juga menjadi menurun. Perubahan cuaca yang tidak jelas, perubahan iklim yang tidak pasti, hujannya berapa bulan, panasnya berapa bulan, sulit sekali diprediksi. Sehingga menyebabkan produksi pangan di hampir semua negara menurun. Ketakutan dunia, nantinya terjadi krisis pangan. Sementara Menkomar Ves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, TSTH2 di Polung Kabupaten Humbang Hasundutan fokus pada riset dan pengembangan tanaman herbal dan horticultura secara terpadu yang diproyeksi menjadi pusat riset kelas dunia. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas